Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Terlalu dalam untuk dimengerti Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaan Terima kasih Sungguh Sungguh besar Sungguh indah Sungguh indah Sungguh besar Sungguh indah 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 Kita akan membacanya Ibrani pasal yang ke-12 Ayat yang ke-16 Ayat yang ke-16 Tidaknya Sekalipun Yaat yang ke-16 Ayat yang ke-16 Penyesalahan Atau penyesalan Seringkali datang Setelah keputusan diambil Atau tindakan telah dilakukan Istilah pendaftaran di sini Mengacu pada tahap awal Di mana keputusan dibuat Suatu kali Ketika Yaakub sedang memasak Esau datang dalam kondisi lelah Dan lapar dari padang Esau meminta sedikit Dari masakan Yaakub Yaakub bersedia memberi Asalkan Esau Mau menjual hak kesulungannya Kepadanya Esau menyetujui permintaan Yaakub Bersumpah kepada Yaakub Dan menjual hak kesulungannya Lalu Esau makan, minum, dan pergi Demikianlah Esau Memandang ringan akan hak kesulungannya Penyesalan Terjadi Saat mengetahui Bahwa Yaakub telah diberkati Hak kesulungan Oleh Ishak Ayah mereka Esau Meraung-raung dengan sangat keras Dalam kepertian hatinya Karena kesempatan Mendapatkan berkat hak kesulungan Telah hilang Di dalam Yohanes 3 ayat 16 Dikatakan bahwa Karena begitu besar kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang Percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup Yang kekal Rasul Paulus mengumpamakan Kehidupan Kristen Dengan perlombaan Dalam perlombaan itu Pada akhirnya Semua orang ingin mendapatkan Hadiah Atau makota Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 Di dalam kita Sebagai pelari Untuk mendapatkan Makota itu Ada satu rintangan Yang dapat menghambat kita Untuk memperoleh kemenangan itu Katakan di dalam Ayat yang pertama Dari Ibrani pasal yang ke-12 Marilah kita menanggalkan Semua beban Dan dosa yang begitu Merintangi kita Dan berlomba Dengan tekun Dalam perlombaan Yang diwajibkan Bagi kita Menanggalkan Semua beban Dan dosa yang merintangi Dalam perlombaan iman Dikatakan Satu contoh Dari Ibrani pasal 12 Ayat yang ke-16 Janganlah ada orang yang menjadi cabul Atau mempunyai nafsu yang rendah Seperti Esau Nafsu yang rendah seperti Esau Adalah memandang remeh Hidup kudus Hidup kekudusan Hidup di dalam kekudusan itu Bukan hanya Berbicara tentang Perbuatan Tapi juga Di dalam perkataan Lebih mengasihi Hal-hal duniawi Memilih menjadi orang fasik Sehingga menyebabkan Jauh dari kasih Karunia Allah Dan hal itu harus Kita tanggalkan Semua Dosa-dosa itu Beban-beban Yang menghalangi Kita untuk mencapai Kehidupan kekal Di dalam perlombaan iman Untuk memperoleh kehidupan kekal Mata kita harus tertuju Kepada Yesus Yang dapat membawa iman kita Kepada kesempurnaan Di dalam Ibrani pasal 12 Ayat yang ke-2 Marilah kita melakukannya Dengan mata yang tertuju Kepada Yesus Yang memimpin kita Dalam iman Dan yang membawa iman kita itu Kepada Kesempurnaan Dengan kekuatan sendiri Tentu Kita tidak akan mampu Kita memerlukan roh kudus Agar mata rohani kita Selalu tetap terfokuskan Kepada Yesus Dalam melakukan segala Apapun yang kita kerjakan Dalam dunia ini Dalam bekerja Mungkin kita menghadapi Tantangan Atau rintangan Tapi kita harus selalu ingat Bahwa tujuan hidup kita Adalah untuk Yesus Bagi Yesus Dan oleh Yesus Jadi segala yang kita lakukan Hanya kita fokuskan Kepada Tuhan Selama masih hidup di dunia ini Maka kesempatan Yang Tuhan berikan Di dalam hidup kita Janganlah dipandang ringan Dan disiasiakan Karena kesempatan itu Dapat hilang Jangan biarkan penyesalan terjadi Seperti yang dialami oleh Esau Kesempatan yang hilang Sehingga Esau tidak memperoleh kesempatan Untuk memperbaiki kesalahan Meskipun dengan mencucurkan air mata Marilah kita gunakan Hidup kita dengan sebaik mungkin Dan Marilah kita gunakan Bila kita arahkan Mata hati kita Hanya kepada Yesus Kesempatan hidup di dunia ini Dipergunakan dengan baik Jangan biarkan penyesalan terjadi Setelah kematian datang menjemput Dan sangat menderita Sengsara di alam maut Dalam Lukas 16 Ayat 23 Sampai 24 Penyesalan yang datang kemudian Tidaklah ada gunanya Karena tidak akan mengubah Apa yang telah terjadi Jadi saudara yang dikasih Tuhan Terimalah Yesus sebagai Tuhan Dan Raja Dan jadikan dia menjadi fokus dalam hidup kita Supaya kita mengobrol oleh Kehidupan yang kekal Bersama Yesus di surga yang mulia Ialah firman Tuhan Boleh menjadi berkat bagi kita semua Bertumbuh dan berbuah Dan memenangkan Jiwa-jiwa bagi kemuliaan namanya Sekian firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati